Puan Maharani yang resmi terpilih menjadi Ketua DPR RI periode 2024 hingga 2029 menyampaikan jika di periode ke depan akan mengutamakan kerjasama, gotong royong, membangun komunikasi di lintas fraksi, juga komisi di DPR RI. Bahkan dirinya membuka pintu selebar-lebarnya kepada masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi. Hal itu disampaikan oleh Puan Maharani, usai terpilih menjadi Ketua DPR RI kembali. Dalam pidato perdananya, Puan mengingatkan DPR sebagai lembaga negara yang memiliki kekuasaan konstitusional, menjadi harapan tertinggi bagi rakyat. Oleh karena itu, DPR akan selalu menjadi sorotan termasuk dalam sidang-sidang DPR. Menurut Puan, selaku wakil rakyat anggota DPR dituntut memiliki rasa keadilan, kepedulian, empati, dan simpati pada permasalahan rakyat. Ia pun mengajak untuk bersama-sama dekat dengan rakyat dan membangun citra DPR yang semakin dipercaya. Merdeka! Pesan kebijakan negara tidak mungkin diputuskan sendiri. Kita harus bersama dengan anggota DPR RI lainnya dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, pengawasan, dan peran diplomasi. Mekanisme kerja di setiap AKD DPR RI adalah penetapan kebijakan negara yang mengutamakan musyawarah mufakat untuk mencari kesepakatan. Oleh karena itu, di setiap alat kelengkapan dewan diperlukan komunikasi yang efektif antara AKD DPR RI dengan mitra kerja, antar poksi-poksi, antar pimpinan, dan anggota. Dalam semangat gotong royong, kerja bersama untuk menghasilkan kebijakan negara yang paling baik bagi kepentingan bangsa dan negara. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.